Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menghadirkan fenomena langka, penjajah tak nampak yang hadir tanpa salam. Menghadirkan beribu kebedihan, menghantam mimpi-mimpi di atas bumi, ibu pertiwi. Kami Pramuka, selagi langkah kami masih beradu dengan tanah, Pramuka akan terus menjadi perintis untuk membuka mata rakyat di negeri tercinta. Menciptakan sebuah aksi nyata, mulai melangkah untuk mencegah. Beda arah satu tujuan. Inilah aksi kami pada garis haluan penerapan protokol kesehatan. Demi banyak tawa, di sisi mandalah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, masih banyak insan yang tutupku. Raga tanpa nyawa masih merajalannya. Mayoritas mengira, semua baik-baik saja. Nyatanya, ah sudahlah. Terkadang, semua mengira, bumi kita hampir kembali seperti sedia kalah. Pertama, ratakan sabun. Yang kedua, tutap bumbu tangan. Yang kedua, jari-jari tangan. Yang keempat, jempol tangan. Yang kelima, kubu-kubu tangan. Yang keenam, yang terakhir, pergerangan tangan. Namun, perkiraan itu hanya fiktif ulaka. Keadaan bumi, semuanya mengurut. Lebih buruk dari eksploitasi yang sempat terlintas di pikiran kita. Banyak mereka yang tak pernah penuhi protokol kesehatan. Banyak pula di luar sana yang tak ikut andil. Bahkan, tidak bersedih sama sekali. Tak acuh dengan keadaan. Sudah pasti, hanya mementingkan kebebasan. Kini penjajah ini sudah harus diusir pergi. Pandemi ini sudah cukup lama singgah di bumi. Dan dunia sudah saatnya hidup berdampingan dengan protokol kesehatan. Karena satu tujuan. Mulai detik ini, saatnya tangis suam mereka berhenti. Juga eluh dengan segala aduh. Bangun benteng dan satukan tekat. Untuk negeri kita, untuk Indonesia tercinta. Terima kasih telah menonton!